Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sedulur. Berikut kita simak alur cerita. Battle Trude Heavens Season 7. Semoga hari ini sedulur KB diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Ekspresi tak berdaya di wajah Fama semakin kaya di bawah fokus tatapan Xiaoyan. Namun, dia tidak membuka mulutnya. Aliansi yang disebutkan Xiaoyan mungkin sangat memikat, tetapi reputasi yang dimiliki asosiasi ini di Kekaisaran Giamah hanya kalah dengan sekte Mystic Cloud. Selain itu, bahkan Mystic Cloud sekte takut pada mereka dari sudut pandang tertentu karena mereka memiliki banyak alkemis. Bagaimanapun, mereka sangat jelas memiliki kemampuan untuk mengumpulkan ahli yang dimiliki alkemis. Menjadi kepala asosiasi alkemis, reputasi Fama dalam Kekaisaran Giamah adalah sesuatu yang bahkan Raja Pilguhe tidak bisa menandingi. Setelah bertahun-tahun membangun jaringan, dia menjalin hubungan dengan cukup banyak ahli. Oleh karena itu, kecuali ada manfaat yang akan menyebabkan dia untuk tunduk, kemungkinan sulit baginya untuk menganggupkan kepalanya setuju jika seseorang ingin dia bergabung dengan aliansi yang telah didirikan Xiaoyan. Suasana di dalam aula segera menjadi jauh lebih tegang saat Xiaoyan menatap Fama sementara yang terakhir tetap diam. Semua orang tanpa ekspresi. Namun, sebuah pikiran dengan cepat bertahan di hati mereka. Dari penampilan orang tua Fama ini, sepertinya dia tidak ingin asosiasi alkemis bergabung ke dalam aliansi. Namun, mengingat karakter Xiaoyan, dia sepertinya tidak akan membiarkan faksi ini dengan kemampuan luar biasa untuk mengumpulkan para ahli tetap independen. Sepertinya masalah tidak bisa dihindari hari ini. Jia Xing Tian dan Yao Ye tetap diam sejak awal. Mata mereka dingin saat mengamati perkembangan situasi. Ada niat untuk menolak tawaran yang disembunyikan dalam kata-kata Fama, jadi Jia Xing Tian tidak mengatakan apapun. Munculnya aliansi dengan kekuatan besar di dalam kekaisaran mereka mungkin memungkinkan status mereka meningkat cukup pesat di wilayah barat laut, tetapi mereka khawatir jika faksi itu terlalu kuat, hal-hal yang secara diam-diam mengganggu otoritas keluarga kekaisaran akan terjadi. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak menentang Xiaoyan ketika dia ingin mendirikan sebuah faksi, tetapi mereka tidak berniat untuk mendukung pembentukannya. Semuanya akan tergantung pada kemampuan Xiaoyan. Ketua Fama, setelah asosiasi alkemis bergabung dengan aliansi, aliansi akan mendukung semua pengeluaran alkemis dalam asosiasi. Akan sangat bermanfaat bagi mereka saat mereka meningkatkan tingkatan alkemis mereka. Juga tidak perlu terlalu khawatir bahwa sebagian besar alkemis dalam asosiasi adalah individu bebas. Selama ketua Fama setuju, Xiaoyan percaya bahwa persetujuan Anda akan membuat sebagian besar dari mereka merasa nyaman bergabung dengan aliansi. Xiaoyan akhirnya membuka mulutnya dan memecah suasana tegang sesaat kemudian. Mata Fama berkedih, namun, dia sekali lagi menggelengkan kepalanya dengan senyum pahit sesaat kemudian. Dia menghela nafas, saya tidak bisa membuat keputusan seperti itu. Saya perlu kembali dan berdiskusi dengan beberapa sesepuh sebelum membuat keputusan. Ketua Fama, bolehkah aku tahu berapa banyak alkemis tingkat 5 yang saat ini dimiliki asosiasi alkemis? Xiaoyan tersenyum tipis sebelum tiba-tiba bertanya. Fama kaget saat mendengar ini. Dia segera menjawab dengan agak ragu, ada tidak lebih dari 5. Namun, saya yang lama telah berada di puncak strata kelima selama bertahun-tahun. Baru-baru ini, saya merasa bahwa saya mungkin bisa segera mencapai tingkat ke-6. Xiaoyan hanya tersenyum saat melihat sedikit berkibar di tatapan Fama saat Fama berbicara. Dia dengan lembut berkata, apakah ketua Fama benar-benar memiliki kepercayaan diri untuk mencapai tingkat 6? Menaikkan tingkat alkemis sangat sulit. Ini karena hal yang paling penting untuk peningkatan tingkat seperti itu adalah kekuatan spiritual seseorang harus menjadi lebih kuat. Namun, meningkatkan kekuatan spiritual sangat sulit. Biasanya berbicara, itu hanya akan menjadi lebih kuat ketika seseorang meningkatkan kelas doki mereka. Fama saat ini sudah cukup tua. Kekuatannya juga telah mencapai kelas dohuang. Namun, cukup sulit untuk meningkatkan kekuatan spiritualnya sekali lagi. Lagi pula, tidak semua orang seperti Xiaoyan yang tidak hanya terlahir dengan kekuatan spiritual yang kuat tetapi juga memiliki flame mantra dan heavenly flames, yang merupakan objek aneh yang memperkuat pelatihan kekuatan spiritual. Senyum di wajah Fama diam-diam ditarik setelah mendengar kata-kata Xiaoyan. Dia mengerutkan kening namun menolak untuk berbicara. Dia secara alami paling sadar akan situasi tubuhnya sendiri. Selama ketua Fama bersedia bergabung dengan aliansi, Xiaoyan akan berjanji di sini bahwa aku akan membiarkan asosiasi alkemis memiliki 10 lapis 5 alkemis dalam 10 tahun. Selain itu, Anda juga akan melangkah ke tingkat ke-6 selama periode ini. Xiaoyan tersenyum melihat tingkah Fama. Dia perlahan-lahan melemparkan bom yang kuat ke arah yang terakhir. Banyak suara dari menghirup udara dingin diharapkan terdengar saat kata-kata Xiaoyan terdengar. Bahkan Hai Bodong juga melihat Xiaoyan yang tersenyum dengan wajah tertegun. Hai Bodong dan yang lainnya tahu tentang kesulitan seorang alkemis untuk meningkatkan tingkatannya. Oleh karena itu, semua wajah mereka menatap Xiaoyan dengan tatapan tertegun ketika mereka mendengar Xiaoyan mengatakan bahwa asosiasi alkemis akan memiliki 10 alkemis tingkat 5 dan alkemis tingkat 6 dalam 10 tahun. Perasaan konyol diam-diam muncul di hati mereka. Fama bahkan lebih menyadari kesulitan dalam meningkatkan tingkatan seseorang dibandingkan dengan sedikit pengalaman Hai Bodong dan yang lainnya. Oleh karena itu, wajahnya juga tercengang saat melihat Xiaoyan. Itu lama kemudian sebelum dia perlahan pulih. Ekspresinya aneh saat dia berbicara, Teman kecil Xiaoyan, meskipun kata-katamu ini sangat menyentuh hatiku, bukankah itu sedikit terlalu tidak realistis? Xiaoyan mulai melakukan kontak dengan penyempurnaan pil pada usia 13 tahun. Hanya 7 tahun telah berlalu sejak itu tetapi saya telah mencapai tingkat ke-6. Dengan ini, saya yakin tidak ada yang akan berpikir saya mengatakan hal yang tidak masuk akal, bukan? Xiaoyan menjawab dengan lembut. Mata semua orang di aula sedikit menyusut. Ekspresi terkejut muncul di wajah Fama. Dia selalu berpikir bahwa Xiaoyan telah melakukan kontak dengan pil obat sejak dia masih muda. Namun, sekarang dia mendengar dia berkata, Dalam waktu 7 tahun, dia telah berubah dari seorang pemuda yang sama sekali tidak tahu tentang perbaikan obat menjadi Grandmaster Alchemist tingkat 6 dia saat ini. Jika yang dia katakan benar, kecepatan semacam ini memang terlalu menakutkan. Namun, gurunya adalah senior tua itu. Mengingat kemampuannya, itu juga dalam alasan bahwa dia mampu mengajar murid yang luar biasa. Mungkin Xiaoyan mungkin benar-benar bisa mengatur untuk melakukan apa yang dia katakan. Kejutan di mata Fama perlahan menghilang. Dia tiba-tiba teringat orang tua yang telah memberikan petunjuk kepadanya ketika mereka bertemu secara kebetulan saat itu. Orang itu juga guru Xiaoyan, Yao Lao. Hatinya merenung sedikit sebelum dia diam-diam berbicara pada dirinya sendiri. Panas yang membara tanpa sadar muncul di mata Fama saat dia memikirkan ini. Keinginan terbesar dalam hidupnya adalah membiarkan dirinya melakukan perjalanan lebih jauh di jalur alkemis. Namun, karena kemampuan dan usianya, itu sudah sangat sulit baginya untuk maju. Jika apa yang dikatakan Xiaoyan benar, bahwa Xiaoyan dapat mengizinkannya untuk menerobos ke alkemis tingkat 6, bukan tidak mungkin bagi asosiasi alkemis untuk bergabung ke dalam aliansi. Pikiran itu masih melekat di hati Fama. Beberapa saat kemudian, dia menghirup udara yang panjang dan tatapannya menatap Xiaoyan sambil berbicara dengan suara yang dalam. Jika teman kecil Xiaoyan benar-benar dapat mengizinkan asosiasi alkemis kita untuk memiliki 10 alkemis tingkat 5, saya akan setuju untuk menggabungkan asosiasi alkemis ke dalam aliansi Anda. Xiaoyan tersenyum sedikit dan mengangguk saat mendengar ini. Dia telah mengikuti Yao Lao selama bertahun-tahun. Dia juga telah diajar oleh pengalaman alkemis yang luar biasa dari yang terakhir. Dengan ini, Xiaoyan memiliki keyakinan bahwa dia akan mampu mendidik beberapa alkemis dengan keterampilan penyulingan obat yang luar biasa dalam 10 tahun. Meskipun ada beberapa kesulitan bagi Fama untuk menembus ke tingkat 6, dia bukan tanpa sarana untuk melakukannya. Hehehe, selamat teman kecil Xiaoyan. Dengan memasukkan asosiasi alkemis ke dalam aliansi, kemungkinan potensi aliansi akan sulit diukur. Jia Xin Tian tersenyum saat berbicara. Namun, dia diam-diam menghela nafas di dalam hatinya. Dia tidak menyadari status yang dimiliki asosiasi alkemis dalam kekaisaran Jia Mah. Di masa lalu, keluarga kekaisaran telah mencoba yang terbaik untuk memikirkan cara untuk mengikat mereka. Namun, orang-orang yang angkuh ini akhirnya menolak untuk mendengarkan. Benar-benar tidak terduga bahwa Xiaoyan berhasil mendapatkan tawaran sebesar itu sekarang. Xiaoyan juga sedikit tersenyum. Tatapannya melirik sedikit kecemburuan yang merembes dari mata Mu Chen dan yang lainnya. Dengan senyum tipis, dia berkata, selama tiga klan besar melakukan yang terbaik untuk aliansi di masa depan, aku, Xiaoyan, juga akan berjanji pada kalian semua bahwa klanmu akan memiliki tiga atau lebih dong huang elit setelah 10 tahun. Saya pikir ini akan jauh lebih mudah dibandingkan dengan merawat 10 alkemis tingkat 5. Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya kaget saat mendengar ini. Wajah mereka dipenuhi dengan kegembiraan liar saat mereka buru-buru bangkit, menangkupkan tangan, dan berterima kasih kepada Xiaoyan. Xiaoyan menyeringai dan melambaikan tangannya. Dia berkata, karena semua orang telah bergabung dengan aliansi, kita secara alami adalah bagian dari satu keluarga. Kekuatan aliansi akan lebih kuat jika kita memiliki lebih banyak ahli. Ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Jia Xin Tian dan Yao Ye juga terguncang oleh janji yang telah diberikan Xiaoyan. Merawat elit Donghuang dalam 10 tahun. Mereka pasti akan mengejek jika kata-kata ini keluar dari mulut orang lain. Namun, dalam menghadapi pemuda ini yang mengalahkan seorang elit Donghuang pada usia 20 tahun, keraguan di hati mereka telah ditekan ke tingkat terendah. Dengan kartu truf yang tidak pernah berakhir, sepertinya dia benar-benar memiliki kemampuan seperti itu. Hati kedua orang itu sedikit iri ketika mereka memikirkan hal ini. Keluarga kekaisaran mereka telah merawat orang-orang selama bertahun-tahun tetapi mereka hanya memiliki sedikit ahli Donghuang. Selain binatang bersisik laut yang tenang, seluruh keluarga kekaisaran hanya memiliki Jia Xin Tian sebagai Donghuang elit. Ini juga merupakan area yang paling dikhawatirkan Jia Xin Tian. Haruskah dia berakhir dengan sial di masa depan? Akankah keluarga kekaisaran yang telah kehilangan perlindungannya tidak memiliki kekuatan pencegah yang sangat berkurang? Jia Xin Tian dan Yao Ye bertukar pandang sambil menghela nafas dalam hati. Alis mereka sedikit mengernyit saat mereka mendesah pelan. Setelah merenung sejenak, Jia Xin Tian tampaknya telah membuat keputusan besar saat dia berdiri, menghadap Xiao Yan dan berbicara dengan kedua tangan menangkup, Hehehe, teman kecil Xiao Yan. Bolehkah saya tahu apakah Anda akan dapat mengizinkan keluarga kekaisaran kita memiliki beberapa elit Donghuang dalam 10 tahun jika kita bergabung dengan aliansi ini? Semua orang di aula terkejut dengan kata-kata tiba-tiba yang datang dari Jia Xin Tian ini. Apakah keluarga kekaisaran juga berpikir untuk bergabung dengan aliansi ini? Yao Ye juga tercengang oleh kata-kata Jia Xin Tian, tapi dia segera memahami dengan tenang. Aliansi Yan Jia Xin Tian dengan lembut mengucapkan nama itu di mulutnya. Matanya beralih ke Xiao Yan di samping dan tertawa, nama bagus. Kemungkinan posisi aliansi Yan ini di masa depan akan jauh melampaui mistik laut sekte. Mudah-mudahan, akan ada kursi untuk kekaisaran Ma Jia di wilayah barat laut di masa depan. Xiao Yan mengangguk sambil tersenyum dan dengan lembut menjawab, Xiao Yan secara alami akan melakukan yang terbaik. Hehehe, karena aliansi ini telah dibentuk, secara alami kita akan membutuhkan seorang pemimpin yang akan memimpin semua orang. Fa Ma berdiri dan tersenyum sambil berkata, sepertinya posisi ini pasti akan menjadi milik teman kecil Xiao Yan. Mu Chen, Nalan Jie, dan yang lainnya buru-buru menyuarakan persetujuan mereka setelah mendengar kata-kata Fama. Setelah Xiao Yan menghabiskan begitu banyak waktu dan upaya untuk mendirikan vaksi, orang-orang ini secara alami tidak akan secara naif berpikir bahwa dia tidak memihak. Posisi ketua aliansi secara alami dikemas di dalamnya. Secara alami, tidak akan ada orang yang dengan bodohnya menyuarakan tentangan apapun dalam situasi seperti ini. Xiao Yan tersenyum menghadapi perjanjian ini. Dia tidak sengaja melakukan tindakan untuk menolaknya. Sebaliknya, dia bangkit dan tertawa, aliansi yang bukan hanya milik Xiao Yan. Prestasi masa depannya masih harus bergantung pada semua anggota pendiri yang duduk di sini. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk saat melihat semuanya berjalan seperti yang dia harapkan. Dia melambaikan tangannya dan pelayan wanita di samping menyajikan anggur yang sudah dituangkan di depan semua orang. Pembentukan aliansi hari ini bisa dianggap sebagai masalah besar. Mari kita semua minum untuk Yan Lions. Xiao Ding mengangkat cangkir anggurnya dan tertawa. Hahaha. Bersulang. 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 Faksi terbesar dalam Kekaisaran Majia akhirnya didirikan di tengah tawa di aula. Mungkin dalam waktu singkat, faksi baru ini akan disebutkan oleh setiap orang dari Kekaisaran Majia. Banyak orang akan tahu bahwa faksi ini akan menjadi pengganti dari Mystic Cloud Sekte. Apakah penggantian ini akan berjalan lebih jauh daripada Mystic Cloud Sekte akan ditentukan oleh kemampuan apa yang dimiliki pemimpinnya. Semua orang pergi satu demi satu setelah diskusi di aula selesai. Suasana serius aula itu perlahan menjadi suasana santai. Xiao Yan juga menghela nafas panjang saat melihat orang terakhir keluar dari Xiao Mansion. Dia duduk di kursinya dan mendesah, saya akhirnya menyelesaikan ini. Di masa depan, klan Xiao kita dapat dianggap memiliki perlindungan yang meyakinkan. Mengingat kekuatanmu saat ini, kamu bisa dengan paksa memerintahkan mereka untuk bergabung. Namun Anda ingin membuatnya merepotkan ini. Anda benar-benar mencari kepahitan Anda sendiri. Ratu Medusa yang diam sampai saat ini akhirnya melirik Xiao Yan dan berbicara dengan dingin. Xiao Yan memutar matanya saat mendengar ini. Dia terlalu malas untuk repot-repot bernalar dengannya. Di dalam hati wanita yang kejam ini, kekuatan adalah yang terbesar, tidak peduli topik macam apa itu. Aliansi yang melibatkan semua faksi terkuat di dalam kekaisaran setelah baru saja didirikan. Potensinya luar biasa. Di masa depan, saya akan membuat jaringan informasi aliansi yang tersebar di setiap sudut kekaisaran. Pada saat itu, siapapun yang melawan klan Xiao kita akan masuk ke telinga kita. Bahkan jika Hall of Souls itu ingin menyentuh anggota klan Xiao kita lagi, itu tidak akan semudah dulu lagi. Xiao Ding mengabaikan pertengkaran di antara keduanya saat dia tertawa pelan dan berbicara. Bukankah kita memberi mereka terlalu banyak otoritas di aliansi yang ini? Dewan Tetua dapat memutuskan keinginan ketua aliansi. Ini mungkin akan menjadi masalah besar jika tidak ditangani dengan baik di masa mendatang. Xiao Ding mengerutkan alisnya dan memberikan masukannya. Tenang, saya hanya melakukan ini untuk menstabilkan hati mereka. Sekali lagi waktu berlalu dan konsep klan mereka memudar di hati mereka, mereka secara alami akan mulai menempatkan aliansi sebagai prioritas. Selain itu, saya juga akan diam-diam menggunakan beberapa taktik untuk menyebabkan sebagian besar orang di Dewan Penatua kami terdiri dari orang-orang dari klan Xiao kami dan mereka yang mendukung klan Xiao kami. Di masa depan, pasti tidak akan ada orang yang mengganggu keputusan yang dibuat oleh saudara ketiga. Xiao Ding membenturkan tangannya ke kaki dan tertawa sembarangan. Xiao Yang tersenyum. Dia meregangkan pinggangnya yang malas dan berkata, Sekarang aliansi telah berhasil dibentuk, saya akan menyerahkan masalah selanjutnya kepada kakak laki-laki dan saudara laki-laki kedua untuk diselesaikan. Saya tidak pandai dalam hal ini. Dasar anak nakal, Xiao Ding menggeleng tak berdaya saat melihat Xiao Yang sudah mulai melalaikan tanggung jawabnya. Itu benar, saudara kedua, apakah kamu telah menemukan semua bahan obat yang aku minta untuk kamu cari? Xiao Yang tampaknya tiba-tiba teringat sesuatu saat dia bertanya. Klan Primer telah berhasil mengirimkan daftar bahan obat ini ke semua balai lelang. Mereka telah mengumpulkan semua bahan obat tetapi hanya cukup untuk memurnikan dua pil obat. Jika Anda gagal, kemungkinan besar mereka perlu menghabiskan waktu dua bulan untuk terus mengumpulkan semuanya. Old High berkata bahwa ramuan obat ini terlalu langka. Bahkan klan Primer tidak banyak menyimpan mereka. Xiao Li terkejut saat mendengar pertanyaan itu. Tatapannya menyapu Xiao Ding tanpa meninggalkan jejak saat dia segera menjawab. Dua set ya, itu sudah cukup untuk memperbaiki satu pil. Anda harus mengirimkan ramuan obat ke kamar saya nanti. Xiao Yang ragu-ragu sejenak. Dua set ramuan jamu itu memang sedikit berisiko. Namun, kehidupan kecil yang ditinggalkan Xiao Li saat ini tidak memungkinkannya untuk menunda lebih lama lagi. Makanya, Xiao Yang segera membuka mulutnya untuk menjawab. Xiao Li sedikit menganggu, tidak diragukan lagi terangsang di hati Xiao Ding ketika mereka berdua mendiskusikan bahan obat. Bagaimanapun, sangat wajar bagi Xiao Yang untuk memperbaiki pil obat karena dia adalah seorang alkemis. Oleh karena itu, mata mereka menatap wajah medusa yang cantik dan dingin di sampingnya setelah mereka berdua menyelesaikan percakapan mereka. Xiao Ding segera menatap Xiao Li sebelum menyuruhnya mendorong kursi rodanya keluar dari aula. Mereka tampak-tampak, Xiao Yang tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat tindakan mereka berdua. Dia segera mengalihkan pandangannya ke arah medusa. Setelah terdiam beberapa saat, dia dengan lembut berkata, Terima kasih banyak. Terima kasih ini secara alami karena dia bersedia datang dan mempertahankan benteng untuknya. Medusa adalah pilihan terbaik jika dia ingin menghalangi dan mengguncang orang-orang tua itu. Namun, karakternya terlalu dingin. Xiao Yang juga siap ditolak saat dia mengundangnya untuk membantu. Dia tidak menyangka bahwa pihak lain akan setuju dengan cara yang begitu tajam. Saya hanya ingin datang dan membunuh. Sayangnya, semuanya tidak berjalan seperti yang saya harapkan. Medusa hanya menanggapi dengan lemah saat mengucapkan terima kasih Xiao Yang. Namun, bahkan dia mungkin merasakan pupilnya yang sedingin es menjadi sedikit lebih lembut saat ini. Xiao Yang, ya awan yang kau berikan padaku sudah lama habis. Sekarang setelah lukamu sembuh total, kamu harus cepat dan memperbaiki lagi untukku. Xi Yang, yang mengikuti di samping Medusa segera bergumam. Xiao Yang tersenyum saat dia melangkah maju dan dengan lembut mengusap kepala Xi Yang. Dia setuju dengan senyum tipis, Baiklah, aku akan memperbaiki untukmu sebentar lagi, dasar orang rakus kecil. Kamu harus cepat, saya dapat merasakan bahwa saya sepertinya akan menjadi lebih kuat lagi dan membutuhkan banyak energi. Kalau tidak, aku akan tertidur. Xi Yang merajut alis kecilnya. Sejak dia memblokir serangan itu dari pelindung Wu di Misty Cloud Mountain, dia perlahan mulai merasakan perasaan aneh. Oleh karena itu, dia sangat membutuhkan banyak energi. Xiao Yang dan Medusa kaget saat mendengar ini. Mata mereka segera menunjukkan cahaya penasaran saat mereka melihat ke arah Xi Yang. Sesaat kemudian, mereka bertukar pandang satu sama lain dan berkata dengan heran, sepertinya dia akan maju. Xiao Yang merenung sejenak. Xi Yang berada di kelas Dou Wang ketika dia pertama kali bertemu dengannya di akademi dalam saat itu. Menurut pangkat Magical Beast, wajar saja bagi peringkat 5 Magical Beast untuk maju setelah memakan begitu banyak harta karun alam. Kemajuan Magical Beast akan membutuhkan energi yang sangat besar. Oleh karena itu, Magical Beast biasa yang maju pertama kali akan menemukan berbagai jenis harta karun alam. Namun, gadis ini telah memakan harta yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun dan hanya maju sekarang. Sepertinya energi yang dia butuhkan untuk maju memang sangat besar. Aku benar-benar tidak tahu makhluk seperti apa di Anada Suara Medusa juga membawa sedikit keterkejutan. Itu juga pertama kalinya dia melihat Magical Beast membutuhkan energi yang begitu besar untuk maju. Biasanya, semakin besar energi yang dibutuhkan selama kemajuan, semakin kuat Magical Beast. Namun, seseorang seperti Xi Yang tampaknya membutuhkan begitu banyak sehingga itu sedikit berlebihan. Anda dapat yakin bahwa saya akan membantunya mendapatkannya tidak peduli seberapa besar jumlah energi yang dia butuhkan. Anak kecil ini mengikuti saya dan keluar dari Akademi Dalam. Saya tidak bisa membiarkan dia terluka. Jika tidak, saya akan mengalami kesulitan menghitung untuk penatua pertama Su Qin di masa depan. Xiao Yan mencubit wajah kecil seperti giyok lembut Xi Yan. Dia tidak bisa menahan tawa lembut ketika dia melihat sikap lucu yang terakhir di mana dia berulang kali mengayunkan wajahnya untuk menghindari tangannya. Medusa juga kaget saat melihat kelembutan yang ditunjukkan Xiao Yan saat ini. Dia segera berkata dengan samar, Anak kecil ini sangat dekat dengan saya. Saya tidak akan setuju bahkan jika Anda membiarkan dia terluka. Xiao Yan tanpa daya menggelengkan kepalanya saat melihat Medusa tampak melindungi anak itu. Dia sepertinya mengingat sesuatu saat dia mengangkat matanya dan menatap Medusa. Dia dengan lembut berkata, Kesepakatan satu tahun kita akan tiba setelah satu hingga dua bulan. Tangan Medusa yang membantu mengisir rambut unusi yang terhenti. Wajah cantiknya, yang sebelumnya menunjukkan tanda-tanda kelembutan, perlahan berubah menjadi sedingin es. Mata yang dipenuhi dengan pesona menyihir itu melirik Xiao Yan. Suaranya acuh-ta'acuh saat dia berkata, Tidakkah kamu tahu bahwa kamu pasti akan menjadi orang pertama yang mati di tanganku setelah aku mengkonsumsi pil pemulihan jiwa? Atau apakah Anda berpikir bahwa arus Anda dapat bersaing dengan saya? Xiao Yan tertawa getir dan berkata, Saya secara alami menyadari hal ini. Namun, ada kesepakatan dan saya tentu tidak akan melanggar kesepakatan. Apalagi dari caramu mengumpulkan bahan obat dari berbagai tempat, sepertinya kamu juga sangat menantikannya. Jangan bilang kalau aku benar-benar bisa mengabaikannya. Mata medusa sedingin es saat dia melirik Xiao Yan. Dia segera menarik tangan kecil Xi Yan, membalikkan tubuhnya dan berjalan keluar aulah. Hanya ketika dia mencapai ambang pintu dia menghentikan langkahnya dan berbicara dengan suara lemah, bahan obat itu semuanya telah dimakan oleh Xi Yan. Jika Anda benar-benar ingin mengolah ramuan obat, tidak perlu repot. Katakan saja padaku dan aku akan menyerangmu. Tentu saja, jangan berpikir bahwa ratu ini telah berubah pikiran. Hanya saja saya ingin memungkinkan Anda untuk hidup sedikit lebih lama. Pandangan tertegun muncul di mata Xiao Yan setelah dia mendengar ratu medusa mengeluarkan kata-kata ini sebelum meninggalkan aulah. Ekspresi aneh menutupi wajahnya. Wanita ini, pembentukan aliansi yang telah langsung memicu keributan di dalam kekaisaran Jiama seperti yang diharapkan. Tak terhitung banyaknya orang yang terkejut dengan aliansi yang telah mengumpulkan semua yang kuat ini. Tiga klan besar kekaisaran dan asosiasi alkemis. Barisan ini sudah bisa dibandingkan dengan Mystic Cloud Sekte saat itu. Tidak ada yang menyangka bahwa Xiao Yan benar-benar akan dapat mencapai sesuatu yang bahkan gagal dilakukan oleh Mystic Cloud Sekte. Ia bahkan berhasil membentuknya dengan baik dan diam-diam. Cukup banyak orang yang samar-samar merasa bahwa kekaisaran Majia ini mungkin akan menjadi dunia aliansi Yan di masa depan. Sekte Mystic Cloud benar-benar telah diganti. Selama waktu di mana dunia luar sedang gempar atas pembentukan aliansi Yan, Xiao Yan sama sekali mengabaikan segala sesuatu di dunia luar dan diam-diam tetap di kamarnya. Dia bersiap untuk menyempurnakan pil obat yang akan memperpanjang hidup saudara keduanya. Xiao Yan duduk bersila di atas ranjang batu di dalam ruangan. Sebuah kuali obat berwarna merah berdiri di depannya. Berbagai bahan obat ditata dengan rapi di atas panggung batu di sampingnya. Aroma obat yang kaya menyebar sebelum menyelimuti seluruh ruangan seperti kabut. Pil panjang umur hijau tua. Xiao Yan menutup matanya. Mulutnya dengan lembut menggumamkan nama pil. Sementara berbagai metode pemurnian untuk pil ini serta beberapa area yang perlu dia catat berulang kali bergejolak dalam pikirannya. Dia melanjutkan dengan cara ini untuk beberapa saat sebelum perlahan membuka matanya. Tatapannya menatap tajam ke arah kuali obat, dan dia dengan lembut bergumam pada dirinya sendiri, aku harus berhasil memperbaiki satu pil dari dua set bahan obat ini. Kakak kedua tinggal kurang dari dua bulan. Jika semua bahan obat ini dihancurkan, kemungkinan besar dibutuhkan banyak usaha untuk mencarinya. Jika waktu tidak cukup, hasilnya. Xiao Yan mengerutkan kening saat memikirkan ini. Dia dengan lembut menghembuskan nafas udara sementara tekat muncul di pupil matanya. Tidak peduli apa, dia harus berhasil menyempurnakan pil panjang umur hijau tua hari ini. Xiao Yan bertindak saat dia mengatakan dia akan melakukannya. Setelah menghirup udara dalam-dalam beberapa kali, dia dengan cepat menyingkirkan pikiran yang tidak perlu di benaknya. Dia menjentikkan jarinya dan glazet lotus core flame hijau giyok muncul di tangannya. Jarinya bergetar dan nyala api keluar sebelum memasuki kuali obat di depannya di mana itu langsung berubah menjadi api yang ganas. Sementara itu dibakar di dalam kuali, suhu panas masih merembes keluar meski diisolasi oleh kuali obat. Ini menyebabkan suhu di dalam ruangan perlahan naik. Xiao Yan mengabaikan suhu tinggi di sekitarnya. Matanya tidak berkedip saat dia berhenti di kuali obat. Sesaat kemudian, dia melambaikan tangannya dan buah berduri hijau yang samar-samar mengeluarkan aroma yang kaya dari platform batu mendarat di tangan Xiao Yan. Mata Xiao Yan melirik buah hijau tua yang merupakan salah satu bahan utama dalam menyempurnakan pil panjang umur hijau tua ini. Dia bisa merasakan kekuatan kehidupan padat yang ada di dalamnya. Setelah memegang buah hijau tua di tangannya sejenak, Xiao Yan menjentikkan jarinya dan menembaknya ke dalam kuali obat tanpa ragu-ragu. Buah itu dibungkus oleh nyala api hijau giyok yang ganas. Kekuatan spiritual menyebar dari antara alis Xiao Yan sebelum akhirnya memasuki kuali obat. Dia menaruh perhatian penuh pada pengendalian perubahan nyala api serta memantau aktivitas buah hijau tua itu. Di bawah api surgawi baru seperti api inti teratai mengkilap yang terbentuk dari penggabungan buah api surgawi, bahan obat apapun akan melucuti senjata dan menyerah padanya dalam waktu singkat tidak peduli seberapa keras itu. Buah hijau tua ini tidak terkecuali. Meskipun, itu menahan api surgawi sejenak dengan mengandalkan kekuatan kehidupan yang terkandung di dalamnya, nyala api bersiul saat pikiran Xiao Yan bergerak dan benang jus putih krem perlahan merembes keluar dari buah hijau tua. Nyala api perlahan-lahan menyebabkannya keluar saat jumlah jus putih krem yang mengalir keluar meningkat. Akhirnya, sekelompok cairan yang berukuran sekitar setengah telapak tangan terbentuk di bawah buah. Mata Xiao Yan mengamati bagian dalam kuali obat. Segel di tangannya berubah sekitar setengah jam kemudian dan nyala api di dalam kuali obat berkurang. Buah hijau tua di dalamnya telah benar-benar menghilang. Sekelompok cairan putih krem yang memancarkan energi kehidupan menggantikannya. Xiao Yan menghela nafas lega di dalam hatinya saat dia mempelajari kumpulan cairan putih krem. Dengan jentikan jarinya, nyala api tiba-tiba membumbung tinggi dan cairan putih krem seukuran telapak tangan dengan cepat menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang dalam menghadapi suhu yang melonjak. Setelah ukuran berkurang, warnanya menjadi semakin dalam. Pada akhirnya, itu hampir seperti mutiara putih. Xiao Yan tidak berhenti setelah melihat bahwa tidak ada skenario yang tidak terduga saat menyempurnakan buah hijau tua. Dia melambaikan tangannya dan bahan obat lainnya bergegas dan dilemparkan ke dalam kuali obat. Satu demi satu ramuan obat dilemparkan oleh Xiao Yan ke dalam kuali obat dengan aliran waktu. Oleh karena itu, peningkatan jumlah kekuatan obat murni mulai muncul di dalam kuali obat. Ekspresi Xiao Yan juga menjadi semakin serius. Kekuatan spiritualnya benar-benar tersapu dan membungkus dengan kuat di sekitar setiap kekuatan obat yang ada di kuali obat. Akhirnya, dia mengarahkan mereka ke suhu berbeda yang mereka butuhkan dan perlahan-lahan menyempurnakannya. Kuali obat, yang telah berkembang teratur sampai titik ini, tiba-tiba meledak menjadi kilauan apel yang kuat setelah penyempurnaan berlangsung selama tiga jam atau lebih. Meskipun Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekannya, pada akhirnya masih ada tiga jenis cairan obat yang menguap di bawah suhu yang melonjak. Karenanya, penyempurnaan ini berakhir dengan kegagalan. Xiao Yan mengerutkan kening saat dia melihat beberapa cairan obat yang tersisa di dalam kuali obat. Dia tanpa daya menggelengkan kepalanya dan mengeluarkan semuanya sebelum tenggelam dalam pikirannya. Xiao Yan hanya kembali fokus setelah mengingat alasan kegagalannya. Dia menyesuaikan kembali kondisinya ke kondisi yang paling optimal dan tidak ragu sedikitpun saat dia melambaikan tangannya. Banyak bahan obat di platform batu di sisinya segera dilemparkan ke dalam kuali obat satu demi satu. Kali ini, Xiao Yan memberikan perhatian yang tidak biasa. Setiap aktivitas yang tidak biasa di dunia luar terlempar ke belakang pikiran Xiao Yan. Pada saat ini, hanya kuali obat dan nyala api yang tersisa di dalamnya yang ada di mata Xiao Yan. Di bawah perhatian penuh Xiao Yan, banyak bayangan di tangannya mulai muncul saat mereka menari. Suhu nyala api di dalam kuali obat kadang-kadang tinggi dan rendah pada orang lain sambil tetap di bawah kendalinya. Perubahan rumit cukup sering menyebabkan banyak alkemis terpanah. Hanya kekuatan spiritual yang sangat besar apa yang dibutuhkan seseorang untuk mengendalikan nyala api sedemikian rupa. Bahan obat menarik banyak busur di udara sebelum benar-benar terlempar ke dalam kuali obat. Mereka berubah menjadi bubuk obat dan kemudian cairan obat yang dibutuhkan Xiao Yan di bawah nyala api hijau giyok yang ganas. Pikiran Xiao Yan sangat terfokus dalam upaya keduanya untuk menyempurnakan dan tidak ada kecelakaan yang terjadi. Setelah hampir sehari semalam penyempurnaan, pil obat embryo, yang permukaannya tidak rata, akhirnya mulai terbentuk di dalam kuali obat. Setelah pembentukan pil obat embryonik ini, kekuatan hidup yang kaya mulai menyebar darinya. Xiao Yan dengan lembut menghirupnya saat kelelahan di antara alisnya perlahan memudar. Ini memang layak menjadi pil unik yang dapat meningkatkan umur seseorang, Xiao Yan diam-diam memuji sambil mendecahkan lidahnya dengan heran di dalam hatinya. Bahkan di seluruh benua doki, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang sangat langka. Lagi pula, kecuali seseorang benar-benar melatih doki seseorang ke tingkat tertinggi, hidup setiap orang akan berakhir. Jika seseorang dapat melakukan terobosan selama periode waktu ini, umur seseorang secara alami akan sedikit diperpanjang. Namun, jika seseorang gagal menerobos, seseorang akan berakhir dengan patuh mati terlepas dari apakah dia seorang do huang atau do zong. Pada saat ini, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang akan mengungkapkan nilainya yang tidak terbatas. Seseorang mungkin bisa berhasil melakukan terobosan selama tahun-tahun yang diperpanjang ini jika seseorang memiliki pil obat ini. Dalam hal ini, tidak hanya umur seseorang akan meningkat pesat tetapi kekuatannya juga akan meningkat secara signifikan. Oleh karena itu, pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang adalah salah satu yang dicari sebanyak beberapa pil obat yang digunakan untuk meningkatkan kekuatan seseorang. Dari sudut pandang tertentu, itu bahkan lebih berharga daripada pil obat yang meningkatkan kekuatan seseorang. Bagaimanapun, formula obat untuk pil obat yang dapat meningkatkan kekuatan seseorang bukanlah hal yang langka, tetapi formula obat untuk meningkatkan umur seseorang sangat jarang. Orang-orang di benua yang memiliki formula obat untuk pil obat yang dapat meningkatkan umur seseorang mungkin merupakan keberadaan yang sangat langka. Sementara pikiran ini berlama-lama di hati Xiaoyan, pil obat embryo yang tidak rata mulai berangsur-angsur berputar dan halus di bawah pemanggangan api hijau biop yang lambat. Aroma obat yang kaya segera dipancarkan darinya. Apakah aku akhirnya akan berhasil? Sedikit kegembiraan muncul dalam hati Xiaoyan saat dia melihat pil obat berwarna putih krem yang perlahan bergulir di dalam nyala api. Namun, dia tidak berani untuk rileks sedikitpun saat dia terus meningkatkan kekuatan spiritualnya dan fokus pada setiap tindakan yang dilakukan pil obat. Jika terjadi kecelakaan yang mengakibatkan penghancuran pil, Xiaoyan benar-benar bahkan tidak punya tempat untuk menangis. Xiaoyan mempertahankan kewaspadaan ini sampai kilau pada permukaan putih krem dari pil obat menjadi semakin kaya. Pil obat tiba-tiba bergetar sekitar setengah jam kemudian, dan riak energi yang sangat besar dan kuat tiba-tiba muncul entah dari mana. Itu seperti gelombang air yang menyebar dengan liar ke segala arah. Ledakan Ledakan Riak energi menyebar sebelum akhirnya bertabrakan dengan dinding kuali obat. Tabrakan ini mengeluarkan suara dentang yang jelas. Kuali obat ini benar-benar padat. Jika itu adalah kuali obat biasa, kemungkinan itu akan retak terbuka di bawah tabrakan energi seperti itu. Xiaoyan tidak bisa menahan untuk mengeluarkan pujian diam saat dia melihat kuali obat yang sedikit bergetar dari tabrakan. Dia berpikir bahwa kuali obat yang dia peroleh dari Han Feng mungkin sebanding dengan apa yang disebut iblis hitam yang digunakan Yao Lao. Kuali obat ini ditutupi dengan gambar-gambar dari semua jenis binatang ajaib yang mengaum mungkin juga menjadi item yang disebut peringkat kuali surgawi. Suara dentang secara bertahap berkurang saat kuali obat berwarna kering di dalam kuali obat tiba-tiba memancarkan cahaya intens yang menusuk mata. Itu dengan paksa bergegas keluar dari kuali obat yang dibungkus dengan cahaya putih. Namun, ia tidak dapat melarikan diri meskipun telah terbang di sekitar ruangan yang dijaga ketat untuk waktu yang lama. Pil panjang umur hijau tua ini memang luar biasa. Itu benar-benar berpikir untuk melarikan diri saat ia lahir Xiao yang juga terkejut saat mengikuti tindakan pil obat ini. Dia segera tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dia memberi isyarat saat dia mundur dan kekuatan hisap menarik cahaya putih yang mencoba terbang secara acak ke segala arah dengan paksa ke tangannya. Setelah itu, dia mengeluarkan botol giok dan memasukkan pil ke dalamnya. Pil obat perlahan menjadi tenang setelah dimasukkan ke dalam botol giok. Xiao yang hanya tersenyum puas saat melihat ini. Dia menghembuskan napas dalam-dalam. Perbaikan pil obat ini telah menghabiskan cukup banyak kekuatannya. Xiao yang menyimpan botol obat itu ke dalam cincin penyimpanannya sebelum tangannya tiba-tiba bergetar. Dia menutup matanya dan sepertinya merasakan sesuatu. Itu lama kemudian sebelum akhirnya perlahan membukanya dan bergumam, saya sekali lagi merasakan penghalang kelas Dong Kuang. Sepertinya saya akan segera membuat terobosan. Sekian dulur, alur cerita Battle Crow The Heaven Season 6. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, share, like, dan komennya. Agar mimin lebih semangat untuk uploadnya. Semoga kebaikan sedulur KB, dibalas oleh Tuhan. Dan semoga hari-hari sedulur KB menyenangkan. Semoga kesuksesan selalu menyertai sedulur semuanya. Terima kasih.